Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir dari Mata Kulia Begasa Pelangkat Lunak mengenai sistem informasi pada instalasi gawah darurat. Perkenalkan di sini nama saya Malas Tiawati, NIM56-2020-001. Nama saya Agusinus Julianswi Nugrahti, NIM56-2020-008. Nama saya Miamawasari Bidahayu, NIM56-2020-0013. Nama saya Elsina Aswari dengan NIM56-2020-0017. Pertama, yaitu pendaluan. Latar belakang, instalasi gawah darurat adalah salah satu bagian dalam sebuah rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera sehingga dapat menganggung kelangsungan hidupnya. Saat ini, dengan semakin banyak yang membutuhkan tindakan medis segera, maka pelayanan administrasi medis di IGD seringkali berhubung waktu untuk diselesaikan. Agar pelayanan medis lebih berfokus, maka pelayanan administrasi berhubungan dengan menggunakan sistem informasi berbasis client service ini. Yang selanjutnya, yaitu tujuan. Pengembangan sistem registrasi pasien IGD berbasis client service ini bertujuan meringankan dan mempercepat tugas admin dalam menangani pasien, baik pasien yang akan dirawat jalan maupun rawat inap. Pengembangan sistem tersebut digambarkan dengan diagram DFD, use case, dan table relational. Batasan masalah yang ditangani, yaitu sistem registrasi pasien IGD berbasis client service ini membantu petugas IGD untuk mendata pasien, menurut studi reka medis, mempercepat verifikasi data diagnosa dari dokter IGD, dan juga membantu pasien IGD untuk menyelesaikan administrasi rawat jalan maupun rawat inap. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai isi, ini merupakan perancangan fungional software. Kita menggunakan use case diagram, jadi use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi pada intinya, use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang terdapat pada sistem dan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Berikut ini adalah diagram use case pada perangkat unak IGD rumah sakit. Jadi pada use case diagram ini terdapat tiga aktor yang akan terlibat dalam sistem. Ketiga aktor tersebut adalah admin, dokter, dan apoteker. Admin nantinya akan mengakses dan mengelola data pasien serta dokter dan pemorsesan administrasi di akhir. Kemudian dokter akan terlibat di dalam proses pengelolaan diagnosa dan tindak lanjut untuk pasien. Apoteker nantinya akan mengelola data yang berkaitan dengan obat. Diagram dekomposisi atau DFD digunakan untuk menguraikan proses sistem ke dalam subsistem yang berjalan di bagian admin instalasi gawah darurat atau IGD. DFD merupakan perancangan untuk model proses yang lebih detail yaitu diagram aliran data. Berikut ini adalah DFD dari sistem yang akan berjalan di sistem informasi instalasi gawah darurat rumah sakit. Pada data flow diagram terdapat tiga entiti yang terlibat dalam sistem. Ketiga entiti tersebut yaitu admin, dokter, dan apoteker. Entiti admin bertugas bagi registrasi data pasien dan akan melakukan pencarian data pasien atau menginput data bagi pasien baru. Dan di-input ke dalam data storage bagi pasien. Kemudian data pasien yang telah di-input diserahkan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan akan di-input ke dalam diagnosa pasien untuk pemberian resep obat yang kemudian diserahkan ke apoteker. Selanjutnya apoteker menerima data obat dan menginput ke dalam apotek dan dimasukkan ke dalam data storage bagi pasien. Setelah selesai semua selesai, hasil akhir akan dikirim ke admin dan akan diproses ke admin untuk urusan administrasi pembayaran. Selanjutnya yang ketiga adalah perancangan data. Perancangan data memiliki salah satu tujuan untuk memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Data sistem informasi gedur masakit ini menggunakan permodelan tabel relasional. Tujuan utama dari model ini adalah menjelaskan kebutuhan data untuk satu proyek tetapi dapat berintegrasi dengan model data logis lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Berikut ini adalah tabel relasional dari sistem informasi IGT rumah sakit. Pada tabel relasional ini, pasien bertugas untuk mengisi data registrasi yang diwakilkan oleh keluarga. Kemudian admin akan menginput ke sistem. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai dengan keluhan dari pasien. Lalu mengisi data diagnosa dan tindak lanjut. Dari data diagnosa yang terdiri dari keterangan senis penyakit, tindakan, dan data pasien. Kemudian dihubungkan kebagian apotekar untuk pemeriksaan obat. Setelah semua selesai, pasien akan dihubungkan kebagian administrasi untuk mengurus administrasi. Yang selanjutnya adalah perancangan interface. Perancangan interface atau perancangan antarmuka digunakan untuk memberikan kemudahan atau penggambaran tampilan program yang diusulkan penulis. Perancangan interface yang digunakan sebagai berikut. Jadi ini adalah perancangan interface dari IGD rumah sakit yang kita kerjakan. Jadi halaman utama ada login admin. Jadi nanti admin memasukkan need dan password di sini. Kemudian tekan login. Ketika menekan login, akan langsung masuk ke halaman home seperti ini. Kemudian di sini ada tombol master, info, laporan, administrasi, dan lokal. Yang pertama kita masuk ke tombol master. Di master ada pasien, dokter, akamedis, dan obat. Yang pertama kita ke pasien dulu. Saat admin menekan tombol pasien, yang keluar akan tampilan seperti ini. Di sini ada data pasien, kemudian dokter, dokter-dokter, akamedis, obat, info, laporan, administrasi, dan lockout. Di data pasien, admin bisa menambahkan data pasien di sebelah sini. Kemudian memasukkan nama, tanggal lahir, tempat lahir, umur, jenis kelamin, nomer telepon, dan alamat pasien. Kemudian admin bisa memilih untuk menyimpan atau dibatalkan. Kalau simpan, nama pasien yang baru akan masuk ke daftar tabel data pasien yang sudah ada. Kemudian kita langsung ke yang kedua, yaitu adalah data dokter. Nah, data dokter tampilannya seperti ini. Dan di data dokter, admin bisa menambahkan data dokter. Sama seperti tadi, memasukkan NIP, nama dokter, spesialis, nomer telepon, dan alamat. Kemudian admin bisa memilih simpan atau batal. Misalnya tadi admin memilih simpan, jadi nama dokter atau data dokter langsung masuk ke tabel data dokter yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, rekamedis. Nah, di halaman rekamedis terdapat tabel seperti ini. Kemudian admin juga bisa menambahkan data, tambah data rekamedis. Kemudian memasukkan ID rekamedis, nama pasien, keluhan, dokter, diagnosa, obat, dan tanggal periksa. Sama seperti yang sebelumnya, admin bisa memilih untuk membatalkan atau menyimpan data tersebut. Jika admin memilih untuk menyimpan data, data rekamedis pasien akan masuk ke dalam tabel yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah obat. Nah, tampilan halaman obat seperti ini terdapat nama-nama obat, harga, harga, kemudian keterangan. Kemudian, admin juga bisa menambah data obat di sebelah sini. Kemudian memasukkan nama obat, harga obat, dan keterangan. Kemudian, sama seperti tadi, admin bisa membatalkan atau menyimpan data yang sudah di-input. Admin menekan simpan, maka data obat akan masuk ke dalam tabel yang sudah tersedia sebelumnya. Kemudian, di sini ada tombol info. Kalau ditekan, kalau admin menekan tombol info, di sini terdapat informasi dari rumah sakit. Kemudian, selanjutnya ada laporan. Ini merupakan data laporan. Di sini terdapat tanggal, adi rekamedis, nama pasien, nama dokter, dan tanggal berobat. Kemudian, di sini admin bisa memilih untuk mereset data atau mencetak data. Kemudian, selanjutnya adalah administrasi. Di halaman administrasi ini, admin bisa memasukkan nama, tempat, niskelamin, dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada tombol untuk ke halaman selanjutnya. Ini karena ini masih halaman satu dari dua, jadi kita bisa geser ke halaman selanjutnya. Ini masih diadministrasi. Kemudian, admin bisa melakukan penyimpanan di sini. Kemudian, jika sudah disimpan dan admin ingin lockout, bisa tekan di sini atau di sebelah sini. Dan tampilannya akan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Pilihannya ada dua. Ada fatal dan keluar. Jika admin memilih keluar, tampilannya akan seperti ini. Kembali ke halaman login. Kemudian, yang selanjutnya ada interface, sistem informasi yang bisa diakses oleh dokter. Di sini ada diagnosa dan tindakan, info, laporan, dan lockout. Yang pertama, kita masuk ke diagnosa. Di sini, dokter memasukkan nama, jenis kelamin, alamat, tanggal berobat, dan jenis penyakit, ialah tindakan lanjut, dan resep obat. Jika sudah selesai mengisi data, dokter bisa memilih, bisa membatalkan data, atau menyimpan data. Berikutnya adalah perancangan arsitektur. Desain arsitektur merupakan desain untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem dengan tujuan agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi. Berikut ini adalah rancangan arsitektur dari sistem yang akan berjalan di sistem informasi instalasi gawat jarurat rumah saya. Sistem arsitektur informasi sistem informasi IGD rumah sakit yang akan digambarkan adalah arsitektur klien dan server di mana admin, dokter, dan apotekar akan bertindak sebagai klien dan akan meminta kepada server untuk mengirimkan modul-modul yang dibutuhkan. Dengan demikian, sistem yang ada adalah multi-user dan multitasking. Sistem dapat dioperasikan oleh pengguna atau user secara bersama-sama atau tanpa menimbulkan interupsi sehingga proses data lebih cepat dan efektif. Modul-modul dibuat dengan fleksibilitas yang tinggi sehingga memudahkan implementasi pemeliharaan dan penambahan modul baru. Simpulan, perangkat lunak ini dapat memiliki permula data serta dapat maksus data-data yang ada di IGD dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, yaitu sistem ini dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan ketidak konsistenan data. Saran, bagi perancang perangkat lunak selanjutnya, laporan ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk pembuatan laporan selanjutnya. Selain itu, laporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam perancangan software sistem informasi IGD rumah sakit. Untuk kedepannya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan. Terima kasih.